Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aad. Oke, kali ini Pak Aad akan bahas trik muda jawab soal Olimpiade matematika tingkat SMP ya. Nah, Pak Aad mendapatkan kiriman soal Olimpiade seperti ini ya. A, B, C, dan D akan berfoto secara berdampingan ya. Nah, ini misalkannya si nama ya. Si A, si B, si C, dan si D. Oke, peluang si A dan si B selalu berdampingan adalah... Oke, silakan siswa yang selalu berlatih ya soal-soal Olimpiade ya untuk mempersiapkan lombor Olimpiade tahun berikutnya ya. Atau ASN ya. Oke, Pak Aad ucapkan terima kasih ya yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya kalian sudah dapat notifikasi video-video yang terbaru dari Pak Aad ya. Yang pastinya mudah dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, nah disini ada A, B, C, D ya. A, B, C, dan D ya. Berfoto secara berdampingan. Nah, peluang A dan B selalu berdampingan ya. A dan B selalu berdampingan. A dan B selalu berdampingan. Oke, sekarang kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama seperti apa? Oke, kemungkinan yang pertama ya. Berarti A dan B ya. A, B langsung ya. A, B gitu ya. Kemudian ini A, B ya. Ini C, D ya. Berarti kalau bikin kotaknya berarti seperti ini ya. Ada tiga kotak ini seperti ini. Nah, A, B bisa ada di satu. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Oke ya, berarti ada. Ini adalah kemungkinan pertama adalah. Berarti apa artinya? Tiga faktorial ya. Tiga kemungkinan ya. Berarti tiga dikali dua kali satu. Berapa nih sama dengan? Sama dengan enam. Oke, kemungkinan pertama enam ya. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua seperti apa? Kalau si A, B dan berdampingan ya. Bagaimana kalau B, A ya. B, A. Ini C, ini D ya. Jadi kalau kita buat, buat tiga kotak ya. Satu, dua, tiga ya. A, B, A bisa di sini ya. Ini berdampingan si A sama B ya. A, B atau B, A ya. Bisa ya. Hanya yang di sini ya. Bisa di sini B, A nya. B, A nya atau di sini atau di sini ya. Sama aja ya. Berarti artinya berapa? Tiga faktorial. Berarti berapa? Tiga kali dua kali satu ya. Sama dengan enam. Nah sekarang sudah ya. Ada lagi nggak kemungkinan yang lain? A, B, B, A nggak ada lagi ya. Sudah ya. Yang penting bertampingan ya. Oke, sekarang total keseluruhan. Total keseluruhan berapa? Total kemungkinan. Total kemungkinannya berapa jenisnya? Ya foto ya. A, B, C, D ya. Berapa total kemungkinan ya? Berarti ada empat kotak ya. Empat kotak total kemungkinannya. Berarti A, B, dan C ini ya sebenarnya ya. Berarti berapa artinya? Berarti empat. Berarti empat faktorial. Berarti empat kali tiga, kali dua, kali satu. Berapa nih? Empat kali tiga, dua belas, dua belas kali dua. Dua empat ya. Dua empat ya. Oke, dua empat. Sekarang pertanyaannya peluang. Peluang A dan B berdampingan. Oke. Peluang A dan B berdampingan. Berarti peluang. PAP aja ya peluang ya. Oke. Peluang A dan B berdampingan ya. A dan B berdampingan. A dan B berdampingan. Oke. Berarti berapa nih? Berarti sama dengan kemungkinan pertama ditambah kemungkinan yang kedua dibagi total kemungkinan ya. Gitu ya. Oke. Berarti berapa nih? Jadinya enam. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang keduanya enam. Kemudian dibagi total kemungkinan 24. Oke. Berarti berapa? Dua belas per dua puluh empat. Sama dengan berapa nih? Setengah ya. Oke. Kemungkinan setengah jadinya. Ini ya. Oke. Oke ya. Oke. Demikian penjelasan Fad ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekiranya video ini beranfaat. Silahkan like dan subscribe. Oke. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ke intkus. Sampai ketemu. Villa. judah